Persib Bandung akan menghadapi Arema AFC pada pekan ke-9 Liga 1 musim 2022-2023. Mereka bertandang ke Markas Singoedan di Stadion Kanjiruhan Malang pada Minggu 11 September. Pelatih Persib Bandung, yaitu Luis Mila, meminta agar para pemain bekerja keras dan disiplin mengawal Arema AFC. Jelah menghadapi Arema AFC, Luis Mila telah mempersiapkan diri dengan maksimal dan hanya tinggal berangkat menuju Malang. Luis Mila percaya diri, anak asuhnya akan meladeni Arema AFC di kandang lawan. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengatakan bahwa para pemain telah bekerja keras pada laga sebelumnya melawan Transusantara AFC Dengan meraih kemenangan 2-1 atas Trans, Luis Mila ingin para pemain tetap konsisten saat bertandang nantinya. Pelatih asas Spanyol itu memang mengharapkan Persib meraih hasil positif, akan tetapi untuk mewujudkan itu tidak akan mudah didapatkan. Menurutnya Persib membutuhkan kerja keras dan disiplin agar bisa meraih poin maksimal di Malang. Hal ini karena Luis Mila paham betul bahwa Arema AFC bukan lawan yang mudah. Mila menilai para pemain Senggoedan itu selalu tampil bagus, meski pada beberapa pertandingan terakhir tidak bisa meraih hasil maksimal. Ia mengatakan bahwa kualitas pemain Arema AFC dari lini tengah hingga depan selalu tampil dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus tetap diwaspadai agar tim kebanggaan Boboto bisa membawa 3 poin penuh saat pulang nanti. Diakuinya, Arema AFC adalah klub berpendukung besar, terutama ketika main di kandanya. Sementara itu Persib saat ini masih berjuang untuk bisa bangkit dan merangkak ke posisi atas kelasmen Liga 1. Sebab saat ini Persib berada di posisi ke-12 kelasmen sementara Liga 1 dengan mengemas 10 poin. Mereka hanya menjaga jarak 1 poin dari Arema AFC yang berada di peringkat ke-9 dengan mengemas 11 poin. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!